Salam cinta penuh dengan kedamaian Kembali di channel youtube Bunda Arsa Ningsih Dan hari ini kita Akan nonton bareng Reverse podcast Jadi kalau podcast kan Biasanya Bunda Kita yang bikin langsung ngebahas sesuatu Tapi ini Bunda diundang oleh Tim Free Talk untuk Membahas energy Dan Bunda gak sendiri ada Pakar-pakar energy Yang lain ada Evan Diwang Ada Andreas Pas Olimpia dan Bunda Arsa Ningsih ketiganya Sudah berkutat Dengan energi Cukup lama dan Benar-benar paham Tentang apa sih energi makanya Akan melakukan proses Kupas tuntas energy Di Free Talk Selain itu Untuk yang belum tahu Bunda akan mengadakan Giveaway 8 buku Soul Reflection plus Tanda tangan Untuk teman-teman Yang memberikan Saran terbaik Untuk Podcast Karma dan Inkarnasi Season 2 Untuk jelasnya Bisa ditonton di video Yang ini Nanti linknya ada di bawah ya Di deskripsi Jadi kita tonton aja Sama-sama Kupas tuntas energi Di Free Talk Sekarang Energi itu sendiri kan Sebenarnya kan Mungkin sifatnya netral ya Kalau dibilang Klinik ya mungkin Bisa menjadi klinik Tergantung kita punya Persepsi kita Tentang energi sendiri Tapi kalau saya saat ini Lebih suka memaknai Energi itu lebih ke Seperti Ya kehidupan Saya melihat energi itu ya Berkah kehidupan bahkan Karena Semua kan Everything is energy Semuanya ada energi Karena ada energi Maka ada kehidupan Karena ini kan sesuatu yang bergerak Semua gitu ya Yang bergerak gitu ya Karena ada pergerakan inilah semua Dari yang subtle Dari yang kecil banget Sampai yang paling kasar Karena ada energi yang bergerak Itulah maka adalah Adanya kehidupan Jadi saya nangkepnya Justru malah Energi itu sebenarnya Ya kehidupan itu sendiri Gitu loh Jadi Ya Energi ya segalanya Itu Segalanya energi Energi adalah kehidupan Energi adalah berkah Saya membandangnya lebih ke situ sih Saat ini Walaupun saya tahu Di sudut pandang lain Saya juga pernah Belajar energi ya Energi juga ada yang dikaitkan Dengan konsep-konsep Misalkan Cakra Iga Pingala Kundalini Tapi kalau saya senangnya Lihat energi itu Bahasanya kayak Sakti Kalau ada sifas Dan sakti Kan Satu Apa ya Experience Pengalaman kehidupan Karena ada energi Maka ada kehidupan Gitu loh Itu sih Jadi saya lebih ngeliatnya Kayak berkah kehidupan aja sih Itu Kita simplify Di berkah kehidupan ya Lalu Bro Andreas Silahkan Bro Oke Saya Sama ya Dengan tadi Di uraikan FN1 Jadi kalau disini Dilingkas Yaitu Adanya pergeraan Jadi pergeraan Ya movement Adanya pergeraan Itu adalah Adanya energi Dan pergeraan ini Secara gampang Bisa kita lihat Kita bagi dua Pergeraan yang halus Dan kasar Pergeraan kasar Yang kelihatan Pergeraan halus Yang semakin Tidak kelihatan Tapi sebetulnya Sama Dan Yaitu Energi itu adalah Sakti Sakti itu artinya Pergeraan Dan Ya dia merupakan Anak daripada Siva Atau pasangan Daripada Siva Yaitu keheningan Jadi keheningan itu Merupakan babak Dari pergeraan Dan pergeraan ini Ya tadi ya Kasar Halus Dan memang Bisa dikaitkan Dengan nanti Yang paling gampang Itu ya Ada cakra Apa itu Salah satu manifestasinya Memang bisa ke arah sana Tapi juga Sebenarnya juga termasuk Energi listrik Energi Air Dan lain sebagainya Gitu Sama Oke Jadi Kalau itu Mengkaitkan semuanya Ada Energi kimia Panas Bunyi listrik Gerak Dan Nuklir Dan lain-lain Jadi masuk ke dalam Energi semua Kita beralih ke Bunda Sekarang Bunda Ya Kalau Saya sih setuju Dengan proses Bahwa energi Adalah sesuatu Yang Pergerakan Bahwa energi Itu sebenarnya Adalah sumber kehidupan Karena semua Makhluk Yang menjadi Ciptaan Tuhan Itu Berada dalam Proses Energi Ini Dan semua Tercipta Ya karena Energi Jadi ya Energi itu Melingkupi Segalanya Di alam ini Nah Dalam proses Kehidupan ini Orang Hanya melihat Ya tadi Yang terlihat Secara Berfisik Tapi sebenarnya Apapun itu Semuanya Dalam bentuk Energi Itu saja Ya Berarti Sebenarnya Tidak selalu Identik sama tadi Ya Yang keunik tadi Karena Basis Energi itu Adalah Sebenarnya Aliran Ya Aliran Dan terus Bergerak Dan itu Sebagai sumber Kehidupan Ya Oke Karena Kalau 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 di Fisika adalah Energi adalah Kemampuan untuk Melakukan usaha Sebenarnya kan Ya tadi Pergerakan juga Sebenarnya kan Masuk ke situ Nah Kalau Kita Bilang ke Arah Energi Spiritualis Ini apa lagi ya Kan tadi kita bahasnya Energi secara Umum lah ya Sekarang kita masuk ke Energi Karena ada lagi nih Dari mulai Energi panas Bunyi Air Dan lain-lain Ada lagi Energi spiritual Ini Apa lagi nih Energi spiritual Mungkin Bro Andreas dulu Kok masih Dianmute Dianmute Ya tadi Nggak bisa Dianmute Energi spiritual ya Sebenarnya mungkin Kalau menurut saya Itu Supranatural 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 itu Artinya Melampaui natural Atau bahasa yang lebih gampang Energi halus Tapi mungkin ya Yang dimaksud itu Energi spiritual itu sama Spiritual kan Spirit Spirit sebetulnya Yang Kalau kita pakai Term spiritual itu adalah Yang terhubung dengan Tuhan Yang terhubung dengan Kesejatian Tapi yang dimaksud mungkin Oleh Kemualangan Energi spiritual Yaitu energi halus Energi yang Sifatnya itu Apa ya Kayak tidak tampak Tapi sebenarnya tampak-tampak aja Buat Buat saya pribadi Misalnya Kalau teman-teman ke Tempat kelenik Atau apa Terus kemudian Terasa sesuatu Itu menurut saya Hal yang wajar Kadang orang Teralundesok Bahwa Padahal itu Sebenarnya Satu hal yang alamiah Bahwa Kita bisa mengalami Energi Supranatural Atau spiritual itu Sebagai bagian dari Manusia seutuhnya Oke Yes Boleh tambahin Ravendi Ya Kalau tadi Andres kan Lebih ke Supranatural Kalau saya nangkepnya Malah Energi spiritual itu Maksudnya mungkin kayak Persepsinya Oh Ada kesadaran yang Lebih rendah Energinya rendah Ada kesadaran tinggi Energinya lebih tinggi Jadi Ya Lebih ke Persepsi kita Tentang Suatu kualitas Spiritual Seseorang Kesadaran seseorang Yang mungkin bisa dikenali dengan Kalau yang terlihat mungkin Cara berbicara Kita melihat orang Oh bisa menilai Dia punya Level Kesadaran energinya Misalkan Oh ini rendah Karena ngomongannya masih yang Melekat Misalkan Tapi kan ada yang Lebih halus lagi Yang melampaui indera Sixth sense Yang itu Yang Sangat sulit Dijelaskan ya Tapi bisa dikenali juga Dari situ Oh ketahuan Oh ternyata beda nih Ada yang Seolah-olah Dia belum Spiritual Yang satu Sangat spiritual Nah mungkin Maksudnya seperti itu kali ya Itu sih Oke Sebenarnya aku mau Menarik cuman ke Bunda dulu deh Karena aku mau nanya satu lagi Ke Guru Arda tadi Mungkin Bunda bisa Jelaskan Energi spiritual Ya banyak Opini orang itu Berbeda-beda Sesuai dengan tingkat Pemahaman Dan Tentunya Kesadaran Ya Dan proses energi sendiri itu Energi spiritual Ya mungkin kita mengarah pada proses Ada proses kehalusan energi Kemudian kasar dan sebagainya Tadi sudah diutarakan banyak hal ya Tapi saya ingin menekankan proses spiritual Sebenarnya manusia itu adalah mahluk spiritual Karena dia mempunyai tidak hanya bertubuh fisik Tapi dia punya tubuh energi yang Memang menyatu dalam dirinya Banyak orang tidak paham Dan mereka berpikir bahwa Sesuatu yang Ya itu tadi mungkin Mengarah ke klinik Dianggap itu sesuatu yang Spiritual Padahal manusia sendiri Memiliki hal tersebut Kalau dia mau Memahami lebih dalam Dirinya sendiri Maka ketika proses Kita berbicara ke Proses spiritual Ya bagaimana Manusia ini bisa Memahami bahwa tubuhnya Tidak hanya sekedar tubuh fisik aja Tapi ada tubuh spiritual Yang berada di dalam dirinya Dan dia menjadi bagian dari Keseluruh semesta ini Tidak terkotak-kotakkan Maka ketika kita Proses ke arah spiritual Ya kita akan bisa lihat Mengarah pada Proses spirit yang lebih tinggi Yaitu kekuatan Tuhan Dengan energi yang lebih halus Sedangkan manusia masih Banyak yang Eforia dengan Sesuatu kekuatan Yang menurut mereka Terasa lebih Keras ya Lebih padat Energinya Karena partikelnya Lebih besar gitu ya Nah disinilah Banyak orang yang Sulit membedakan Bahwa dia itu Ketarik ke proses Apa namanya Keparanormalan ya Jadi setelahnya Mengarah ke Proses melihat Makhluk atau apa Tapi padahal Sejatinya ya Semuanya Ini adalah Proses Spiritual itu sendiri Energi spiritual Menuju pada Kekuatan lebih tinggi Tadi menarik Karena kan Bunda akhirnya juga Menyentuh Hal yang sebenarnya Aku mau tanyain ke Andreas Andreas Supranatural Ini sebenarnya rally Spiritual Sama supranatural Sama Atau Ada beda Nah Ini Para sahabat tadi Bunda dan Kofendi Menara kepada Yang spiritual Beneran Nah ini Sebenarnya lebih bagus Kalau saya pribadi Ibarat gitu Saya dulu Waktu kecil ya Itu suka Nongkrong di kaskus Itu dibedakan Jadi di kaskus itu Ada forum Supranatural Ada forum Spiritual Itu juga beda Jadi Ibarat kaskus Saja tahu gitu Bahwa Supranatural itu adalah Supranatural itu Terkait dengan Hal-hal yang Supranatural Kayak Kelenik Gak Kekuatan sakti Keluar api Keluar apa gitu Nah spiritual Itu terkait dengan Sejatinya diri kita Sejatinya diri kita Ya tadi seperti Bunda bicara juga Bahwa Kita merupakan Bagian dari keutuhan Yang kosmos Yang begitu besar ini Dan Energi spiritual Artinya kita menyadari Mengenali Siapa sejatinya Diri kita Nah itu Beda Beda sebenarnya Karena gini Karena yang aku baca nih Energi spiritual tuh Bisa ada Untuk beberapa hal Ada pengobatan Ada yang Ramal-ramalan Terus Ada Yang untuk Kayak Uka-uka Ini konotasi-konotasi Apa Persepsi orang ya Persepsi orang ya Terus kemudian Ada juga yang Untuk Keyakinan Jadi ada beberapa Yang aku baca itu Ada pengobatan Ada untuk Ramal-ramalan Ada yang Uka-uka Pemburu hantu itu Terus kemudian Ada Yang Mengarah ke Keyakinan Nah ini Sebenarnya Seperti apa sih Lebih spesifiknya Energi ini Energi spiritual Tentunya Mungkin Berapa Oh iya Oke Jadi Sebenernya Sejatinya Sejatinya Enggak harus Supranatural Sebenernya Kayak kita Suka Barang-barang mewah Kita hanya Terhipnotis Dengan barang mewah Sebenernya itu Supranatural juga Sebenernya Enggak ada bedanya Dengan Misalkan Hantu Yang membedakan itu Hanya Persepsi Apa ya Namanya apa ya Fakultas Maksudnya Cara kita Mengenali realitanya Berbeda Kalau ini kan Pakai mata Pakai Indra yang Kelihat jelas Kalau Supranatural Dengan yang Diluar dari Lima indra ini Tapi Sejatinya Kalau kita Menggenggam itu Sebagai realita Maksudnya Sesuatu yang nyata Ya Sebenernya Kita sedang Terhipnotis Nah sedangkan Spiritual itu Melihat Melampaui itu Semua Itu loh Melampaui itu Semua Itu sih Jadi Sebenernya Mau lihat Hantu Sama lihat Orang biasa Itu sebenernya Sebenernya Sama saja Membedakan Cuma Fakultasnya Kalau Bahasanya ya Fakultas Itu Sensenya Tapi Secara Spiritual Sebenernya Dua-duanya sama nih Kalau kita Melekat sama Realita yang Ada di depan kita ini Melekat kita Kita kira nyata Itu kita Kita jauh dari spiritual Gitu Kalau sedangkan spiritual Melihat semua sama Mau yang supranatural Tidak supranatural Semuanya ya Carian yang sama aja sih Sebenernya sih Gitu Oke Mungkin Kita berhubungan Ke Bunda Bagaimana Bunda Ya Berbicara Berhubungan Dengan Energi Energi itu Mempunyai Tingkatan-tingkatan Yang berbeda Kehalusan Dan Kelembutan Kehalusan Dan Kekuatan Itu Berbeda Jadi ada Beberapa orang Yang masih Belum begitu Paham dengan konsep Energi Bahwa mereka Merasa Oh saya pergi ke tempat Itu wah rasanya Kuat banget Energinya Ya Jadi dia mencari Tempat-tempat yang Dengan energinya Kuat Nah Kalau kita Melihat di proses Konsep energi Semakin Halus Energi Sebenarnya Powernya akan Semakin Kuat Ya Sedangkan Semakin Rendah level Energi Maka Tingkat Ini akan Semakin Kasar Nah Karena tubuh Kita Belum Pekah Dengan Energi Hal-hal Yang kasar Ini Sudah dianggap Sebagai sesuatu Yang kuat Ya Itu pun Berhubungan Dengan proses Frekuensi Nantinya Akan Berbeda Jadi Antara Proses Spiritual Spirit Yang Paling Tinggi Atau Kekuatan Tuhan Itu Energinya Sangat Halus Dan Meliputi Semua Sedangkan Energi Energi Dari Katakanlah Makhluk Yang Lebih Rendah Atau Tingkatan Yang Lebih Rendah Akan Terasa Kuat Ya Terasa Lebih Kasar Dia Jadi Lebih Banyak Orang Mudah Merasakan Sedangkan Kekuatan Tuhan Yang Sangat Halus Ini Banyak Orang Yang Tidak Terlalu Peka Dengan Proses Itu Jadi Kenapa Ada yang Memisahkan Dalam Proses Spiritual Mengarah Pada Kekuatan Yang Lebih Halus Tuhan Dan Konsep Supranatural Pada Kekuatan Kekuatan Yang Lebih Berasa Lebih Berasa Kuat Atau Lebih Kasar Secara Energi Yang Rampu Yang Lemah Yang Lembut Yang Halus Itu Mungkin Bisa Jadi Lebih Kuat Sebenarnya Ya Memang Seperti Itulah Konsep Energi Pak Gawang Jadi Banyak Orang Mencari Tempat Yang Rasa Padat Energinya Padahal Itu Lebih Kasar Tingkatan Power Energinya Lebih Rendah Sedangkan Kehalusan Energi Tuhan Itu Banyak Orang Yang Tidak Menyadarinya Semakin Halus Sebenarnya Powernya Energi Semakin Semakin Kuat Aku Berarti Jawa Anggris Gak Tadi Menang Tidak Enggak Setuju kok Setuju kok Ya Intinya Intinya Gini loh Kita Kalau Kata orang Jawa Itu Ojo Gumunan Ojo Kagetan Gitu Kita Diajak Untuk Tidak Ndeso Ndeso Kita Terhipnotis Waduh Waduh Padahal Ini Semua Bagian Dari Satu Tarian Yang Alamiah Sekali Dan Setuju Dengan Effendi Dengan Bunda Bahwa Sebenarnya Ya Tuhan Itulah Yang Paling Halus Dia Dia Paling Kalau Istilahnya Dari Ilmu Tibet Itu Namanya Kasar Halus Dan Sangat Halus Sangat Halus Ini Yang Sejatinya Yang Kasar Dan Halus Biasa Yang Biasa Yang Sangat Halus Ini Sebenarnya Tuhan Dan Sebenarnya Sangat Ada Sangat Nyata Tapi Memang Kita Berharap Sesuatu Yang Wah Nah Itu Malah Menyulitkan Kita Sehingga Kita Deso Terhipnotis Oleh Berbagai Fenomena Mulai Dari Benda Fenomena Seksual Sampai Hal-hal Yang Sifatnya Hantu Dan Lain Sebagai Itu Boleh Dibilang Orang Butuh Sensasi Ini Karena Ada Satu Lagi Turunan Tadi Ada Energi Magnetism Jadi Dia Apa Menyentuh Sistem 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 Yang Memunculkan Sensasi Apa Mungkin Ada Satu Garis Terus Sama Di Nol Sistem Mungkin Atau Seperti Apa Energi Magnetism Kalau Saya Magnetism Ada Magnetism Itu Salah Satu Bentuk Energi Yang Sebenarnya Juga Kasar Tapi Kalau Saya Lebih Suka Mengaitkannya Dengan Meditasi Di Dalam Meditasi Meditasi Kesadaran Selalu Ditanyakan Siapa Yang Menyadari Energi Itu Jadi Ada Apapun Energi Itu Mau Meledak Siapa Yang Menyadari Energi Itu Ada Satu Energi Yang Lembur Non Konseptual Kita Tidak Cepat Puas Siapa Yang Menyadari Energi Itu Wah Sensasi Sensasi Sekecil Apapun Siapa Yang Menyadari Dan Yang Menyadari Itu Kosong Dan Di Dalam Kekosongan Itu Kita Beristirahat Nah Itu Kalau Dikahitkan Dengan Meditasi Kalau Hipnotis Ya Biasa Hipnotis Energi Kasar Dengan Niat Intensi Dan Atensi Gitu Oke Kita Sebenarnya Mendy Gimana Magnetism Magnetism Terus Kemudian Tadi Bu Andrea Sempat Mimbung Sadar Bu Ada Kami Punya Asram Yang Bahkan Kesadaran Bermimpi Nah Ini Ada Kaitan Sebenarnya Ini Ada Kaitan Ya Aduh Dikahitkan Gak perlu Gak perlu Dikahitkan Gak Gak Kalau saya Lu Sitaran Lebih ke Salah satu Bentuk Praktik Kita Mengenali Kesejatian Nah Jalannya kan Banyak Salah satunya Saya Berarti Lewat Mimpi Harus Lewat Mimpi Gak Ya Enggak Lewat Energi Bisa Juga Lewat Meditasi Saat Terbangun Bisa Juga Ini Salah satu Jalan Karena Lewat Mimpi Banyak Fenomena Yang Bisa Ditemukan Kalau Waktu Terbangun Kalau Di Mimpi Misalkan Kita Sadar Waktu Mimpi Lucid Sadar Mimpi Itu kan Beda Beda Sekali Kalau Di Alam Terbangun Kita Sadar Bahwa Ini Ilusi Beda Tapi Tidak Nyata Ada Sesuatu Yang Menarik Kalau Di Mimpi Makanya Saya Bermain Di Rana Menarik Tapi Ujung-ujungnya Itulah Mengenali Kesejatian Mengenali Kesadaran Arahnya Lebih Kesitu Kalau Magnetism Kan Tadi Kan Lebih Ketujuannya Goalnya Kan Kalau Hipnosis Memasukkan Informasi Kedalam Bahwa Sadar Tekniknya Melalui Energi Energi Kasar Ada Intensi Perhatian Maka Energi Itu Muncul Ya Dia Trends Trends Ya Udah Diberikan Informasi Kan Gitu Berbeda Berbeda Beda Bunda Kalau Di Sisi Bunda Yang Bermain Di Energi Magnetism Itu Seperti Apa Bunda Itu Hanya Sekedar Seperti Bawan Rias Kasar Atau Ada Hal Lain Iya Sebenarnya Saya Setuju Dengan Tadi Yang Dibagikan Oleh Pak FN Diwang Jadi Bahwa Proses Energi Itu Bisa Bermain Di Sana Dan Memang Dalam Proses Itu pun Energi Yang Diberikan Tanpa Disadari Mungkin Bahwa Yang Melakukan Dan Kemudian Objek Ini Ada Kesesuaian Secara Energi Sehingga Bisa Memasukkan Apa Yang Menjadi Keinginan Atau Apa Yang Diperintahkan Ini pun Berhubungan Dengan Hukum Energi Sejenis Menarik Sejenis Karena Ada Kesejenisan Di sana Maka Energi Apa Yang Diinginkan Oleh Seseorang Itu Dapat Bekerja Dan Juga Ini Berhubungan Dengan Hukum Energi Mengalir Dari Level Tinggi Ke Level Yang Lebih Rendah Ketika Objek Ini Mempunyai Level Yang Lebih Rendah Orang Ini Gampang Sekali Di Hipnosis Gampang Sekali Istilahnya Diperintahkan Itu Bisa Dikondisikan Kalau Kita Punya Level Energi Yang Lebih Tinggi Tentu Kita Tidak Akan Terpengaruh Oleh Hal-hal Seperti Itu Itu pun Main Di Proses Energi Aku Masih Bermain Di Energi Yang Rata-rata Orang Pengen Tau Karena Energi Sama Dengan Orang Punya Kemampuan Fisikis Kayak Misalkan Ya Kebanyakan Dia punya Energi loh Dia bisa Rogosukmo Dia Punya Energi loh Dia bisa Lihat Makhluk Astral Dia Punya Energi loh Dia bisa Melihat Dengan Mata Batin Dia bisa Melihat Ke Masa Lalu Atau Sejarah Dia Bisa Memahami Isi Hati Orang Dia Bisa Memahami Atau Mendeteksi Kebohongan Atau Sembukan Diri Nah Semua Ini kan Leveling Orang-orang Ini Masih Pengen Energi Itu Yang Yang Saya Sebutkan Tadi Orang Pengen Ketika Dia Mempunyai Energi Dia Bisa Melakukan A, B, C, D Padahal Sejati Seperti itu Gak Sebenernya Bro FND Ya Sejati Seperti itu Maksudnya Beneran Atau Enggak Bener Seperti itu Atau Ya Ada Orang Awam Ya Semua Terhubung Saya Masih Ada Lain Kalau ada Mereka Mau Nampak Ini Keluar Siapa Halo Masuk Sudah Sudah Oke Ya Saya pun Senang Bermain Energi Bahkan Kerjaan Saya Akhirnya Oh Ada Banyak Ya Gak Bapa Lanjut Terus Lanjut Lanjut Oh Ya Udah Jadi Saya pun Bermain Di ranah Energi Khusususnya Energi Rumah Fastu Sastra Namanya Jadi Dimana Saya Meyakini Energi Rumah Layout Rumah Posisi Rumah Ini Mempengaruhi Diri Kita Saya Bermain Sekarang Akhir-akhir Ini Bermain Di situ Dibilang Ada Ya Ada Semua Energi Saling Mempengaruhi Saling Berkaitan Saling Terkoneksi Ya Ada Pasti Ada Tinggal Nanti Konsepnya Masing-masing Beda-beda Frameworknya Beda-beda Cara Berpikir Ilmunya Beda-beda Gitu Jadi Kalau Dibilang Ada Ada Saya sih Percaya Sekali Healing Dengan Energi Ada Apalagi Mata Ketiga Ada Yang penting Apa sih Yang penting Kalau Buat saya Pribadi Satu Kita Punya Alasan Yang Kuat Dengan Apa Yang Kita Yakini Dua Kita Mampu Mengenali Langsung Apa Yang Kita Yakini Itu Dua Itu Jangan Kita Sekedar Meyakini Apa Kata Orang Padahal Kita Sendiri Nggak Punya Direct Experience Tentang Itu Kita Nggak Tahu Itu Apa Energi Itu Apa Cuma Yakin Apa Kata Orang Jangan Pertama Punya Alasan Yang Kuat Kenapa Kita Yakin Itu Kedua Kita Mampu Mengalami Langsung Mengenali Langsung Itu Oke Beru Andreas Gimana Itu ya Sama Bawa Orang Itu Energi Merasa Harus Punya Sesuatu Sesuatu AB Yang tadi Saya Sebutin Ya Sama Sama Jadi Ada Gini Saya langsung Kasih Rahasianya Rahasia Ilmu Begitu Saya dari SD Belajar Reiki Sambala Dan Berbagai macam Tradisianya Niat 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 Dan Perhatian Kita Mengarahkan Energi Contoh Kalau orang Di Indonesia Itu nanti Sering Karena Perhatiannya Terarah Pada Kuntel Anak Dan Lain-lain Kesana Kalau orang Amerika Itu Tidak Ketemu Hantu-hantu Begitu Tapi Mereka Ketemunya Apa Alien Alien Mereka Ketemu Benar Dan Itu Juga Ada Dan Mereka Ketemu Alien Nah Terkait Dengan Urayan Ko Effendi Ini Contoh Yang Sederhana Misalnya Badannya Terasa Dingin-dingin Oh Yaudah Secara Kasar Kita Kasih Minyak Kayu Putih Balsem Apa Gitu Ya Secara Halus Kita Ingin Memunculkan Panas Karena Kita Kedinginan Kita Visualisasi Api Perak Ungu Visualisasi Rasa-rasa Hangat Itu Sangat Membantu Saya pakai Tiap Hari Untuk Maintain Kesehatan Dengan Energi Itu Bagus Banget Oke Ini Seru Kalau Di Indonesia Hantu-hantu Kalau Di luar Negeri Alien Oke Beda Asal Bunda Bunda Semoga Bunda Bahwa Orang Masih Pengen Ada Dia Kalau Energi Itu Dia Mampu Merasakan ABC Seperti Yang Saya Omongin Tadi Abis Abis Kita Ke Bung Siapa Tadi Ada Penyutangan Nanti Siap Siap Makanya Banyak Banyak orang Yang masih Eforia Di sana Saya bilang Dia masih Senang Di situ Karena Melihat Energi Itu Sebagai Sesuatu Yang Wow Yang Heboh Sedangkan Kalau Mau Dipahami Sebenarnya Kita Itu Bagian Dari Energi Itu Sendiri Kalau Orang Mau Melihat Kedalam Jati Dirinya Dia Harus Paham Energi Itu Yang Melingkupi Semua Dan Kita Adalah Bagian Dari Proses Energi Itu Jadi Sebenarnya Kenapa Banyak Orang Berpikiran Wah Ini Masih Eforia Karena Mereka Belum Memahami Satu Sisi Dari Dirinya Atau Bagian Dari Tubuh Energinya Sehingga Saya Pikir Mereka Perlu Edukasi Pemahaman Mengenai Konsep Energi Sedangkan Tetua Kita Mungkin Zaman Dulu Kala Mereka Sudah Lebih Paham Dengan Konsep Batin Itu Jadi Proses Ilmu Yang Zaman Dahulu Sebenarnya Proses Dari Energi Cuma Kalau Mereka Mau Memahami Lebih Dalam Dalam Proses Energi Mereka Akan Sampai Pada Tahapan Level Energi Yang Lebih Halus Karena Mereka Baru Katakan Dapat Mainan Baru Mereka Mesti Eforia Dengan Sesuatu Yang Lebih Berasa Tapi Kalau Mereka Nanti Sudah Naik Kelas Bertumbuh Mereka Akan Merasakan Level Energy Yang Lebih Halus Karena Saya Dulu Juga Bermain Masih Di Sana Kepekaan Saya Lebih Cenderung Kesana Tapi Begitu Saya Meniatkan Oh Ya Saya Harus Naik Saya Harus Bertumbuh Maka Level Level Energy Yang Lebih Halus Pun Mulai Terbuka Karena Sejatinya Energy Mengikuti Pikiran Kita Fokusnya Kemana Kita Akan Bertumbuh Oke Ini Ada Pak Siapa ini Angkat tangan Yang Advan Jiwan Pro Ini Bapak Mau Sharing Atau Mau Bertanya Enggak Ya Pak Oke Kalau Gitu Ini Ada Manya Purnaya Bagaimana Caranya Supaya Kita Bisa Merasakan Energi Yang Halus Mungkin Bro Andreas Silahkan Halusnya Ini Halus Dalam Arti Refine Seperti Yang Bunda Bilang Atau Halusnya Halus Sembarang Halus Halus Yang Benar Halus Yang Dari Hati Mungkin Ya Oh Yang Refine Kalau Yang Refine Caranya Adalah Intinya Adalah Niat Niat Memurnikan Jiwa Raga Jadi Meminta pada Tuhan Meniat Memurnikan Jiwa Raga Fokusnya Diarahkan Kepada Tuhan Pada yang Sejadi Tuhan Aku ingin Mengenal Engkau Yang Sebenar-benarnya Engkau Niat Niat Dan Ketulusan Hati Itu Nanti Akan Membawa Kita Mengenali Sesuatu Yang Sangat Halus Cara Komplitnya Bagaimana Misalnya Melakukan Pemurnian Diri Kalau Yang Saudara Muslim Beristighfar Kemudian Meneladan Tokoh-tokoh Yang Murni Misalnya Kalau Yang Saudara Muslim Bersolawat Kalau Yang Katolik Misalnya Berrosario Membawa Pada Sesuatu Yang Sangat Murni Tadi Tapi Yang Tulus Karena Jangan Misalnya Berrosario Untuk Modus Tertentu Tapi Memang Tulus Ingin Meneladan Dan Tulus Ingin Membuka Hati Nah Itu Menurut saya Gitu Oke Kalau Berapa Bendy Kalau Yang Energi Halus Persepsi Saya Sesuatu Yang Sedang Nah Misalnya Gini Misalnya Kalau Kalau Buat Saya Cara Termuda Adalah Kita Pertama Tadi Sudah Andres Harus Kita Ada Niat Untuk Benar Benar Tulus Untuk Mengenal Tuhan Energi Yang Sangat Halus Kedua Meditasi Ini Salah Satu Kita Mengenali Satu Bentuk Energi Yang Halus Jadi Kalau Buat Saya Basis Salah Satunya Jujur Sama Diri Sendiri Karena Kita Ini Kayak Pandangan Kita Ditutup Dengan Dengan Kain Atau Langit Ini Ditutup Dengan Awan Tapi Bagaimana Caranya Supaya Kita Bisa Tahu Ternyata Di Depan Ini Ada Awan Kita Menyadar Itu Salah Satu Dengan Jujur Sama Diri Sendiri Itu Nanti Pandangan Kita Jernih Pandangan Jernih Itulah Bentuk Kita Melihat Realita Melihat Satu Energi Yang Lebih Halus Bahkan Kita Orang Orang Yang Gak Jujur Sama Diri Sendiri Misalkan Dia Menderita Tapi Dia Menderita Itu Salah Satu Bentuk Dia Bisa Melihat Bentuk Energi Yang Halus Salah Satu Itu Yang Paling Gampang Dari Situ Dulu Meditasinya Ya Konsep Daripada Energi Adalah Meradiasi Meradiasi Atau Memancar Ada Globang Elektromagnetik Yang Meradiasi Dan Memancar Nah Kalau Saya Lebih Tendruk Bagaimana Mengukur Daripada Radiasi Radiasi Yang Terpancar Ya Dan Ini Saya Berikan Dalam Metode Soul Matter Measurement Technique Of Radiation Dengan Mempelajari Ini Kita Bisa Mengetahui Apakah Energi Halus Atau Kasar Atau Apapun Yang Teradiasi Dari Objek Tersebut Sehingga Kita Bisa Lebih Tahu Kebenaran Tidak Hanya Pembenaran Saja Menurut Opini Kita Tetapi Merupakan Kebenaran Yang Ada Di Alam Ini Karena Segala Yang Ada Di Alam Ini Meradiasi Dan Dengan Proses Ini Saya Juga Memahami Bahwa Hanya Mereka Mereka Yang Karena Konsep Energi Adalah Sejenis Menarik Sejenis Maka Yang Bisa Merasakan Kehalusan Energi Yang Mereka Yang Sudah Kesejenisannya Sama Kalau Yang Dia Masih Energinya Kasar Maka Mereka Akan Berada Pada Kesejenisan Dengan Energi Yang Mereka Pancarkan Ini Ada Ada Beberapa Pertanyaan Sebenarnya Enakan Langsung Mungkin Mbak Vivi Bu Vivi Harun Bisa Halo Bu Silahkan Langsung Baik Terima kasih Oke Baik Ini Menarik Sekali Diskusi Malam Ini Tentang Energi Dan Terus Terang Saya Sangat Apa Istilahnya Itu Sangat Senang Vivi Dari Banjermasin Pak Oke Silahkan Bu Saya Kepertanyaannya Langsung Saja Bapak Ibu Apakah Insting Atau Feeling Yang Sering Kita Rasakan Itu Merupakan Sebuah Energi Seperti Itu Dan Kalau Memang Itu Sebuah Energi Apa Ini Bisa Dikatakan Energi Halus Ataukah Energi Kasar Karena Saya Sering Sekali Mempunyai Insting Atau Perasaan Dan Setelah Berapa Lama Bisa Satu Minggu Bisa Satu Bulan Itu Ternyata Kejadian Seperti Itu Kadang Saya Oh Ini Hanya Perasaan Saya Saja Oh Ini Hanya Insting Saya Saja Bagaimana Bagaimana Kita Membedakan Antara Insting Kita Itu Benar Dengan Hanya Itu Permainan Dari Pikiran Sadar Kita Saja Demikian Terima Kasih Oke Ini Mau Satu lagi Kali Pak Bugi Pak Bugi Pak Bugi Bisa Langsung Aja Halo Ibu Bugi Iya Bukan Pak Maaf Ibu Bugi Dari Mana Saya Di Norway Saya Sudah Tulis Di chat Pertanyaan Saya Apakah Kepekaan Terhadap Energi Ada Hubungannya Dengan Tingkat Spiritual Seseorang Dan Apakah Kepekaan Terhadap Energi Perlu Untuk Diasah Apabila Kita Ingin Meningkatkan Kelas Spiritual Kita Makasih Oke Dibu Bugi Dari Norway Kita Tuku jawaban Dari Bro Andreas Langsung Lupa Pertanyaan Ini Pertanyaan Seru-seru Tapi Agak Pertanyaan Pertanyaan Untuk Kita Jawab Yang Mana Dulu Yang Mana Dulu Pertama Apakah Intuisi Termasuk Energi Apakah Intuisi Termasuk Energi Dan Bagaimana Meningkatkan Intuisi Apakah Intuisi Termasuk Energi Termasuk Termasuk Salah Satu Dari Energi Kalau Pake Term India Ada Kata-kata Namanya Vishnana Mayakosha Vishnana Mayakosha Artinya Bagian Bagian Energi Yang Sifatnya Intuitif Itu Ada Memang Intuisi Salah Satunya Termasuk Bagaimana Cara Mendayakunakan Intuisi Apakah Bagaimana Biar Kita Tidak Ketipu Itu Cuma Permainan Pikiran Apa Tidak Itu Bahasa Yang Paling Standar Itu Adalah Tenang Jadi Semakin Kita Tenang Semakin Intuisi Itu Makin Mantap Jaya Semakin Kita Tidak Tenang Semakin Kita Intuisinya Kurang Joss Bagaimana Caranya Tenang Tarik Nafas Buang Nafas Tarik Nafas Buang Nafas Bermeditasi Tapi Kalau Jawaban Yang Lebih Mantap Lebih Top Lagi Itu Adalah Latihan Untuk Kita Selain Tenang Adalah Tune In Sama Intuisi Kita Contohnya Contohnya Gini Kalau Kita Pegang Tengah Dada Kita Pegang Tengah Dada Kita Kemudian Kita Rasakan Bahwa Saya Ingin Membunuh Binatang Binatang Itu Rasanya Kayak Ciut Kemudian Nanti Kalau Kita Rasakan Saya Ingin Menolong Makhluk-makhluk Yang Membutuhkan Yang Sesuai Dengan Getaran Saya Nanti Akan Terasa Seperti Yes Perasaan Bahwa Di Tengah Dada Dia Menciut Atau Dia Mekal Itulah Sebenernya Dorongan Hati Spak Joy Bahasa Marikondo Spak Joy Kalau Apa Yang Membuat Kita Kerentek Hati Kalau Versi Bahasa Orang Sewa Kerentek Hati Semakin Dekat Dengan Kerentek Hati Ini Semakin Intuisi Kita Semakin Baik Itu Tadi Pernanya Nomor Satu Apakah Intuisi Energi Bagaimana Meningkatkannya Tadi Pertanyaan Nomor Dua Apakah Intuisi Sama Dengan Spiritual Apakah Kepekaan Terhadap Energi Ada hubungannya Dengan tingkat Spiritual Seseorang Ya Ya Sebenarnya Jawabannya Ada Tapi Tidak Tidak Mentang-mentang Orang yang Pekah Langsung Spiritualnya Tinggi Tapi Mungkin begini Orang yang Pekah Ada potensi Spiritualnya Menjadi tinggi Jadi Ada potensi Jadi Dia lebih Berpotensi Karena Kalau Pekah Berarti Lebih Pekah Dengan Penderitaan Orang lain Juga Nah Kalau Lebih Pekah Dengan Penderitaan Orang lain Ada potensi Itu bisa Dirubah Atau Ditransformasi Menjadi Satu Keindahan Yang Mendalam Lalu Orang yang Tidak Pekah Terhadap Energi Apakah Perlu Untuk Diasah Kepekaan Tersebut Apabila Kita Ingin Meningkatkan Kelas Spiritual Kita Boleh Tapi Diasahnya Tidak Usah Terlalu Saya ingin Mengasah Tapi Just Be Curious Artinya Terbuka Dengan Misalnya Kayak Apa Yang Kurasakan Sekarang Ketika Masuk Ke Warung Ini Apa Yang Kurasakan Ketika Aku Bertemu Orang Ini Dan Nanti Kadang Kita Suka Bila Oh Jangan Gitu Kita Harus Berpikir Positif Tidak Bapak Kita Jujur Apa Yang Kita Rasakan Kita Meningkatkan Kepekaan Energi Terhadap Lingkungan Atau Situasi Orang Lain Siap Ke Berapa Fendi Kalau Kita Sekarang Yang Pertama Pertama Tadi Soal Instinct Apakah Instinct Energi Ya kan Segalanya Semuanya Energi Sudah Pasti Itu bagian Energi Terus Bagaimana Mengasah Supaya Tepat Salah satu Teknik Ada ya Kalau Jawaban Singkat Yang Serak Itu Yang muncul Pertama Kali Biasanya Itu yang Paling Joss Simpelnya Tapi Kita Bisa Konfirmasi Dengan Berbagai Teknik Ada yang Pakai Dosing Pakai Pendulum Kalau Tidak Punya Pendulum Bisa Pakai Respon Yang ada Di solar Frexus Itu umum Orang Biasa Jadi Merasakan Di solar Frexus Kakra Sekitar Pusat Pusat Kita Mengenali Ada Gerakannya Ada Perbedaan Kalau Dia Mengkonfirmasi Sesuatu Yang Ini Benar Salah Ada Sensasi Yang Berbeda Bisa Juga Dengan Air Road Ada Alatnya Bentuknya Jaman Orang Jaman Dulu Cari Air Cari Tambang Dia Menggunakan Kalau kebuka Ketutup Ada Informasi Di situ Bisa Juga Cari Tau Dari Situ Konfirmasi Melatih Intuisinya Banyak Teknik Yang Bisa Diasa Terus Kedua Pekaan Terhadap Energi Ada Hubungannya Dengan Tingkat Spiritual Seseorang Pertanyaan Terhadap Energi Tergantung Persepsi Pekanya 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 Oh iya Ini Kayaknya Ada Hantu Medekat Dan Dia Melekat Sama Dengan Persepsi Dia Dengan Hantu Sampai Ketakutan Ya Kalau yang Model-model Gitu Biasanya Sih Makin Malah Makin Jauh Makin Enggak On track Gitu Tapi Kalau yang Justru Dia Ada sensasi Dia punya Banyak Sensasi Sensasi Yang bisa Dikenali Tapi Dia Kepo Dia Mau Coba Kenali Nggak Gampang Ngerima Dengan Mentah-mentah Dia gali Ini apa Cari tahu Dia kenali Benar-benar Apa yang Dia rasakan Nanti Biasanya Ada berkahnya Ke arah Kalau memang Ada niat Untuk Pertumbuhan Spiritual Nanti Lama-lama Dipertemukan Jodohnya Jodoh buku Jodoh guru Gitu Pekanya Jadinya Terarah Jadi Harus ada Intensi Gimana Itu Perlu Diasa Perlu Diasa Nggak Untuk Ningkatin Kelas Ada Niat Aja Udah Bagus Ada Niat Aja Itu Udah Terasa Pasti Perlu Boleh Kalau Kita Merasa Perlu Karena Gini Kalau Dibilang Wajib Sesuatu Yang Wajib Sesuatu Yang Perlu Itu Kalau Kita Paksakan Jadinya Penderitaan Juga Gitu Jadi Nggak Semua Sesuatu Yang Sifatnya Spiritual Kalau kita Wajibkan Jadinya Penderitaan Juga Tapi Yang penting Seraknya Dorongan Hati Memang ada Dorongan Hati Untuk Mengenali Ikuti Kalau Belum Dipaksa Jadinya Juga Tapi Ada Caranya Untuk Masa Itu Kalau Spiritual Ya Kan Meditasi Kan Spiritual Berarti Meditasi Iya Itu Bukan Ngomongin Kepekaan Supranatural Itu Kalau Spiritual Meditasi Kesadaran Itu Oke Kemudian Saya Menjawab Pertanyaan Ibu Vivi Harum Apakah Instinct Atau Feeling Adalah Sebuah Energi Itu Halus Atau Kasar Sebenarnya Instinct Atau Feeling Itu Juga Bagian Dari Proses Energi Tadi Saya Ukurkan Apakah Benar Ibu Mengalami Proses Intuisi Mendapat Suatu Feeling Eh Tidak Taunya Kejadiannya Benar Karena Tidak Semua Orang Mempunyai Intuisi Yang Cukup Kuat Banyak Orang Yang Ketika Bercampur Dengan Egonya Intuisi Itu Tidak Benar Benar Apa Apa Tidak Benar Benar Murni Saya Katakan Banyak Tercampur Dengan Ego Sehingga Kadang-kadang Lebai Nah Tapi Saya Bersyukur Apa Yang Saya Ukurkan Tadi Dengan Soul Matter Kalau Sepuluh Itu Orang Intuisinya Cukup Kuat Sepuluh Poin Itu Orang Yang Intuisinya Selampir Tepat Ibu Ada Di Delapan Poin Berarti Intuisi Ibu Sudah Berkembang Itu Ditandakan Dengan Indra Indra Kita Yang Berkembang Nah Dari Proses Berkembangnya Indra Ini Sebenarnya Bagian Dari Past Life Proses Jiwa Yang Sudah Bertumbuh Di Past Life Dengan Kesadaran Yang Lebih Tinggi Dengan Akhirnya Mempunyai Kepekaan Dengan Energi Juga Lebih Kuat Sehingga Mampu Menangkap Vibrasi Atau Frekuensi Frekuensi Sebagai Intuisi Yang Ditangkap Oleh Indra Dan Akhirnya Terjadi Tapi Kondisi Ini Tolong Dipertahankan Untuk Tetap Netral Jangan Terus Dengan Ego Jangan Terus Karena Ini Tepat Terus Kesombongan Muncul Akhirnya Intuisi Menjadi Tercampur Dengan Ego Kita Dan Tidak Murni Lagi Sedangkan Untuk Memang Tidak Semua Orang Tidak Mudah Untuk Mencapai Karena Indra Yang Berkembang Ini Adalah Bagian Dari Proses Yang Dijalani Pada Past Life Atau Reinkarnasi Sebelumnya Dia Sudah Bertumbuh Dengan Kesadaran Yang Membentuk Indranya Berkembang Bertumbuh Dan Menjadi Lebih Pekah Untuk Saya Untuk Bisa Mempertahankan Ini Kalau bisa Jangan Mempertahankan Saja Tapi Meningkatkan Apa Yang Sudah Dibawa Dari Past Life Ini Untuk Menjadi Lebih Halus Lagi Tapi Kembali Pada Pilihan Bu Vivi Lagi Kita Tidak Bisa Memaksakan Kalau kita Ibu Vivi Mungkin Meniatkan Oke Tuhan Ini Suatu Gift Yang Diberikan Tentunya Kita Harus Bersyukur Bahkan Untuk Sampai Pada Tingkatan Ini Butuh Berapa Kali Proses Reinkarnasi Past 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 Kita Meniatkan Untuk Bertumbuh Sehingga Kehalusan Energi Ini Bisa Dicapai Dengan Indra Indra Yang Mulai Berkembang Untuk Saat Ini Tolong Ibu Niatkan Lagi Untuk Lebih Pekal Lagi Tentunya Dengan Kebersihan Hati Dan Selalu Dalam Kondisi Yang Netral Jadi Ego Tidak Melibatkan Ego Kita Tapi Melihat Semuanya Dalam Kondisi Netral Dan Semua Butuh Proses Bertumbuh Untuk Buk Buki Masalah Kepekaan Terhadap Energi Ada Hubungannya Dengan Tingkat Spiritual Apakah Itu Perlu Diasah Sangat Perlu Diasah Menurut Saya Karena Untuk Apa Kita Lahir Kalau Kita Tidak Mensyukuri Apa Yang Kita Bawa Dalam Kehidupan Kita Tuhan Sudah Memetakan Kita Dengan Proses Pemahaman Bahkan Kepekaan Dengan Energi Ini Tentunya Kepekaan Energi Juga Akan Membantu Proses Peningkatan Spiritual Kita Seseorang Yang Bisa Lebih Peka Dengan Energi Dia Akan Merasakan Radiasi Radiasi Atau Vibrasi Energi Dimanapun Dia Berada Bahkan Kita Akan Bersinggungan Dengan Banyak Energi Disitu Dia Akan Menjadi Orang Yang Penuh Dengan Kesadaran Berkesadaran Oh ada Ini Ada Itu Dan Dia Bisa Melanjutkan Proses Kehidupannya Dengan Lebih Baik Tentunya Istilah Kalau Kalau ada Apa Bisa Ngerem Dulu Jadi Tidak Tidak Main Tubruk Saja Semakin Kesadaran Kita Meningkat Itu Berarti Energi Kita Semakin Lebih Halus Caranya Adalah Dengan Membersihkan Semua Pendaman Pendaman Batin Yang Masih Menumpuk Di Dalam Diri Kita Nah Prosesnya Kalau saya Terbantu Dengan Proses Pengukuran Dengan Energi Measurement Technique Of Radiation Yang Biasa Saya Bagikan Kepada Banyak Orang Agar Mereka Mengetahui Apa Yang Sedang Terjadi Dalam Dirinya Dengan Itu Dia Akan Tertuntun Terus Pada Proses Kebenaran Di Alam Ini Dan Itu Akan Membantu Dia Dapat Mendapatkan Kualitas Hidup Yang Lebih Baik Dalam Kehidupan Ini Jadi Bukan Hanya Sekedar Kira-kira Semua Di Alam Sesuatu Yang Sangat Pasti Jadi Saya Katakan Energi Itu Radiasinya Misalkan 10 Meter Sudah Pasti Itu 10 Meter Dan Bisa Terukur Bisa Terasa Oleh Orang-orang Yang Mau Menyadari Bahwa Mereka Juga Bagian Dari Proses Energi Tadi Oke Bu Vivi Harun Thank you Udah Puas ya Bu Bu Bugi Juga ya Bu Bugi Dari Norwegia Bu Vivi Harun Dari Banjar Masin Ya Oke Seru Banget Mudah-mudahan Semuanya Bisa Dapat Sesuatu Terima Kasih Sama-sama Bu Nah Sekarang Kita Ke Pak Surianta Boleh Pak Surianta Silahkan Bertanya Langsung Atau Bu Dewi Dulu Bu Dewi Artini Bu Dewi Artini Silahkan Bu Atau saya bacain deh Pak Suriantal Halo Bu Artini Iya Halo Silahkan Silahkan Ya Tadi sih saya sudah tulis pertanyaannya disana Om Gawang Ya Malam Ya malam semuanya Pertanyaan Mengenai energi ya Kita kan Biasanya di luar sana berbaur begitu Nah bagaimana cara kita mempertahankan energi positif kita Kalau Contoh kecil ya Misalnya ada orang yang marah Seperti itu Kita ada di dekatnya dia Kadang Tanpa terasa Tanpa kita sadari Kita bisa ikut merasakan marah Seperti itu Contoh barusan kejadian sama anak saya Saya ada di sampingnya Otomatis saya ketarik dan kepancing mengenai energi seperti itu Nah bagaimana caranya kita melindungi energi kita Seperti itu aja Bantu dijawab Silahkan Nanti kita Ini nih Bu ya Pak Surianta Ada Pak Surianta Karena ini ada satu lagi Bunda dari Youtube ini Ibu Siti Nurliani Siani Par Dia nanya Ini mungkin hampir sama kayak Bu Dewi tadi Kenapa ya kalau saya Kalau saya di tengah keramaian Suka lemas Padahal gak ngapa-ngapain Kadang merasakan kesedihan Keruwetan Dan Yang mereka pikirkan Maka itu Aku suka di rumah aja Nah Apakah orang-orang Seperti Bu Siti Nurliani Si Anipar Dan Bu Dewi Penyerap energi Atau gimana ya Brevendi deh Duluan Menjawab pertanyaan atau Tanya Memang gaongi Maksudnya Apa yang tadi Kan kalau tadi ditanya Gimana caranya Supaya Ngatasin orang marah Supaya kita gak Ketularan gitu kan Ya Kalau yang satunya lagi Suka menyerap-nyerap sesuatu Jadi Lagi gak ngapain Apa yang juga capek Sedih Atau segala macam Yang pertama Bisa Grounding Misalkan Visualisasi Marah yang ada di tubuh Energi warna merah Sebagian mana Diturunkan ke bawah Atau dengan nafas Juga bisa Menarik Energi positif Buang negatif Bisa juga Ya Buat menetralkan Itu satu Kalau yang kedua Tadi soal menyerap Kalau Belifnya Punya Meyakini bahwa dia Bisa menyerap Energi negatif Ya udah terserah Mau bikin apa Ini kan segalanya energi Intensi Bisa menciptakan segala Maksudnya Mau dibikin pager Mau dibikin Badannya Luar sinar Ya terserah Gitu loh Kalau dia punya Keyakinan Bisa menyerap Berarti dia punya Kemampuan pun Bisa mengeluarkan Kan logikanya gitu Ya Bagaimana Caranya Caranya Bagaimana cara Dia bisa menyerap Itu energi Kok dia bisa mengenali Dia gak tau Dia gak tau Dia tiba-tiba Kerasain Sedih Ruat Atau capek Atau sakit Lemes Dia gak tau Dia bisa ngerapin Itu gak tau Enggak Maksudnya Kan dia meyakini Kalau itu dari orang lain Kan Kan bisa saja Enggak juga Bisa saja Enggak dong Iya kan Berarti dalam persepsi Dia ada sesuatu Yang masuk ke dalam diri-biri Cuma itu secara Bawa sadar Gitu loh Secara Dia gak visualisasi Cuma dia ada Dia punya konsep Bahwa orang lain nih Berarti bisa masukkan Gitu kan Seharusnya Dia juga Mampu Dengan konsep yang sama Dia bisa Bisa mainkan Gitu kan Karena kan energi Masalah kita Dimana intensi itu Diarahkan Dia Dia mengalir Ya udah Kalau kita meyakini Bahwa itu Datangnya dari luar Ya udah Masuk ke dalam Yang di dalam Bawa keluar Gitu Oke Sekarang aku Karena ada Ada satu lagi Pertanyaan yang sama nih Mana sih Saat Sebelum-sebelumnya Pak Nyoman Rawat Bagaimana solusi Saat ketemu seseorang Ketika mereka sakit Kenapa sakit mereka Terkirim ke saya Apakah sensitif Apakah yang tadi Karena dia gak sadar Dia menarik Semua itu Masih Bro FFD Ya Hampir mirip Ya bisa juga Kan Kondisi Tubuh seseorang Kan berbeda-beda Mungkin dia lagi lemah Jadinya Yang mana lebih kuat Kan yang Terpengaruh Kita lagi Sebenarnya konsepnya Gak usah harus energi Kan kayak Kayak imunitas aja Virus pun bisa Gampang masuk Kalau kita gak kuat Seperti itu kan Ya kurang lebih Energi ya Seperti itu sih Oke Aku ke Buruan Reyes Belakangan ya Gampungnya dulu ya Oke Bunda silahkan Ya Terima kasih Yang sudah Bertanya Bu Dewi Artini Bagaimana melindungi Diri kita Supaya tidak terpengaruh Oleh energi Kemudian Bu Siti Nurlinar Sianipar Mengapa Kalau di tengah Keramaian Suka lemas Kadang merasa Perasaan Orang lain Pikiran orang lain Ketangkep Ya Mending di rumah saja Kemudian Ada Pak Nyoman Ketemu seseorang Saat sakit Sakitnya Ketarik saya Saya jawab Bareng Saya jawab Bareng aja Karena Hukum Energinya Sama Jadi Dalam Konsep Energi Ini Hukum Energi Alam Ini kan Ditata oleh Hukum Energi Dan Hukum Energi Ini Diciptakan oleh Tuhan Untuk semua Makhluk Semua Akan Terkena Imbas Dalam Proses Hukum Energi Ini Nah Dalam Konsep Energi Energi Akan Mengalir Dari Tingkat Tinggi Ketingkat Yang Lebih Rendah Tentunya Dan Kalau Kita Ingin Kita Tidak Terpengaruh Dengan Ya Itu tadi Di keramaian Pikiran Orang Perasaan Orang Berarti Kita Dalam Kondisi Lopet Yaitu Power Energi Kita Lemah Sehingga Energi Yang Lebih Tinggi Masuk Di Tempat Kita Ini Tidak Bisa Kita Hindari Karena Hukum Alam Demikian Jadi Walaupun Kita Nanti Akan Berusaha Seperti Pak Effendi Wang Tadi Bilang Oh Ya Bilang Aja Keluar Lagi Tetapi Kalau Power Kita Lemah Maka Itu Juga Tidak Akan Bisa Dicapai Bukan Hanya Sekedar Dari Proses Pikiran Saja Kemudian Masuk Bahwa Sadar Tapi Power Dia Dalam Kondisi Lemah Ya Akan Tetap Secara Otomatis Karena Itu Hukum Alam Nah Untuk Bagaimana Cara Kita Meningkatkan Level Energi Kita Supaya Kehidupan Kita Lebih Nyaman Tentu Hukumnya Adalah Tingkatkan Level Energi Lebih Tinggi Ya Jangan Proses Level Energi Kita Lebih Tinggi Maka Kita Tidak Akan Terpengaruh Oleh Apapun Yang Ada Di Luar Ada Feng Shui Luar Ada Feng Shui Dalam Kita Masuk Pada Feng Bagus Tentunya Tapi Bagus Bukan Dengan Tambahan Kristal Tambahan Makhluk Atau Apa Tapi Benar-benar Kita Mengakses Kekuatan Yang Lebih Besar Yaitu Kita Terhubung Dengan Kekuatan Tuhan Sehingga Power Energi Kita Terus Dalam Kondisi Yang Bagus Tapi Untuk Menjaga Untuk Dapat Terus Terhubung Dengan Kekuatan Tuhan Ini Dalam Kondisi Yang Bahagia Disinilah Kita Perlu Mengolah Rasa Kita Dengan Membuat Kita Dalam Terus Teradiasi Enersi Yang Bahagia Ini Sehingga Dimanapun Kita Berada Kita Tidak Terpengaruh Oleh Enersi Dari Luar Bahkan Kita Dapat Memberikan Efek Vibrasi Yang Positif Kepada Lingkungan Orang Orang Karena Kondisi Kita Yang Bahagia Satu Orang Yang Bahagia Akan Meradiasikan Vibrasi Enersi Yang Positif Kepada Lebih Seratus Orang Bahkan Ribuan Orang Dengan Proses Kita Bertumbuh Ke Proses Spiritual Yang Lebih Tinggi Terhubung Dengan Kekuatan Tuhan Sebenarnya Kita Mengubah Diri Kita Sehingga Kita Mampu Ya Itu Tadi Tetap Nyaman Dalam Kondisi Apapun Tidak Terpengaruh Dengan Yang Di Luar Kemudian Bahkan Kita Bisa Membantu Banyak Orang Dengan Vibrasi Energi Yang Terpancar Dari Diri Kita Dan Mengubah Lingkungan Kita Menjadi Lebih Baik Jadi Itu Jadi Kalau Bisa Ibu Dan Ibu Dewi Ibu Siti Dan Pak Nyoman Ayo Bertumbuh Dan Tingkatkan Level Energi Kita Lebih Tinggi Dengan Kondisi Bahagia Dan Tentunya Selalu Menjadi Saluran Berkat Tuhan Pak Suryanta Jadi Untuk Bisa Pada Level Tersebut Level Yang Bahagia Ini Dan Terhubung Dengan Kekuatan Tuhan Itu Tidak Mudah Memang Perlu Pemahaman Konsep Energinya Kemudian Merasakan Kemudian Mengukurnya Saya Sudah Di Level Yang Mana Kemudian Menyadari Proses Konsep Batin Yang Kita Miliki Dari Pikiran Bawah Sadar Dan Banyak Hal Kita Membersihkan Semuanya Sehingga Itu Yang Membuat Kita Bisa Meningkat Pada Level Energi Yang Lebih Tinggi Jadi Sebegitu Kita Melepas Kekotoran Batin Terutama Yang Terekam Dalam Pikiran Bawah Sadar Yang Tanpa Kita Sadari Kemudian Semua Energi Yang Negatif Kita Terbersihkan Ini Maka Kita Mampu Naik Ke Level Power Energy Yang Lebih Tinggi Nah Itu Yang Perlu Dicapai Menurut Saya Karena Dengan Proses Berkesadaan Tentunya Kita Ingin Agar Kita Mampu Menjalani Kehidupan Kita Menjadi Lebih Baik Dengan Membersihkan Kekotoran Kekotoran Batin Atau Saya Sebut Dengan Proses Soul Reflection Tadi Semua Orang Bisa Asal Benar Tuntunannya Kan Gitu Ya Ini Nanti Nanti Disebutin Aja Kalau Misalkan Mau Latihan Ke Bro Andreas Silahkan Bro Andreas Ngomongin Kemana Hubunginnya Ke Bro Efeni Kemana Kemana Jadi Mereka Bisa Langsung Ngomongin Jangan Ke Saya Bingung Saya Nanti Oke Ini Pertanyaan Yang Sangat Menarik Saya Akan Jawab Dengan Satu Urayan Jadi Ini Pertanyaan Yang Saya Sangat Alam Karena Memang Saya Punya Istri Istilahnya Namanya Empat Empat Itu Artinya Punya Kepekaan Energy Yang Super Extra Jadi Ya Itu Tadi Yang Dialami Oleh Beberapa Sahabat Yang Tanya Empat Dan Benernya Semua Orang Juga Empat Tapi Nanti Ada Kadarnya Sesuai Karma Masing Masing Beda Nah Terus Oke Empat Empat Aku Saja Tidak Sadar Ternyata Aku Empat Dan Aku Menyeram Energy Bagaimana Solusinya Solusinya Dapat Digambarkan Seumpama Kita Adalah Pohon Ketika Pohon Itu Kecil Kita Boleh Memagari Memberi Pagar Di sekitar Pohon Agar Hewan-hewan Atau Entitas Lain Jangan Menghancurkan Pohon Tapi Apabila Pohon Itu Telah Tumbuh Tumbuh Dan Tumbuh Besar Pagarnya Kita Cabut Justru Kita Undang Seluruh Makhluk Sebagai Tamu Untuk Berteduh Di Antara Atau Di Bawah Pohon Itu Nah Proses Dimana Pohon Itu Tumbuh Itu Disebut Proses Perkembangan Proses Dimana Pohon Itu Udah Utuh Itu Adalah Complation Stages Atau Tahap Finishing Nah Sebenarnya Itu Bisa Terjadi Bersamaan Seperti Yang Saya Lakukan Untuk Diri Saya Pribadi Dan Istri Itu Bersamaan Jadi Apa Beda Dua Hukum Di Antara Dua Tahap Ini Beda Hukum Di Tahap Perkembangan Adalah Seperti Yang Bro Effendi Omongkan Bunda Sudah Ceritakan Jadi Ada Pembersihan Pembersihan Ada Satu Kita Bikin Pager Gitu Kayak Ayo Ayo Naikkan Energinya Terus Kemudian Visualisasi Niat Kemudian Vibrasi Rosso Kita Positif 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 Dan Sebenarnya Tingkatkan Energinya Dengan Ketulusan Hati Dan Lain Sebagainya Itu Sangat Benar Dan Boleh Kita Lakukan Boleh Kita Visualisasi Kita Bayangkan Kita Niatkan Atau Yang Saya kasih Contoh Satu Yang Paling Gampang Bayangkan Bola Cahaya Putih Menyelimuti Sekitar Tubuh Kita Terus Sesuai Agama Masing-masing Kita Katakan Tuhan Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Biarlah Seluruh Energi Yang Kurang Murni Bertransformasi Menjadi Hikmah Biarlah Seluruh Energi Yang Kurang Murni Bertransformasi Menjadi Hikmah Nah Itu Contohnya Kemudian Kita Tutup Nah Nanti Sudah Semakin Matang Yang Sebenarnya Mantap Adalah Kita Jadi Punya Prinsip Yang Sudah Pohonnya Sudah Utuh Itu Tadi Kita Seperti Pengolahan Sampang Otomatis Jadi Kesadaran Murni Kita Punya Punya Satu Fasilitas Seperti Kayak Pubuk Kompos Pengolahan Sampah Otomatis Dan Btw Ini Tekniknya Adalah Dari Orang Indonesia Masa Lampau Namanya Serling Padarmakirti Dari Sriwijaya Dia Mengajarkan Orang-orang Tibet Satu Teknik Namanya Tonglen Tonglen Yang Sangat Masih Dipakai Oleh Yang Mulia Dalai Lama Yaitu Dia Menyerap Energi Negatif Dan Menyerap Ke Dalam Diri Dia Seliri Tapi Memurnikan Karena Di Dalam Kesadaran Kita Ada Satu Pemurnian Dan Malah Diserap Bukannya Dia Lemes Tapi Malah Dia Jadi Seger Karena Energi Itu Sebenarnya Hakikatnya Tidak Ada Tidak Ada Energi Buruk Dan Baik Begitu Diserap Dengan Kesadaran Yaitu Dia Jadi Mantap Semua Itulah Tonglen Dari Serling Padar Makirti Tapi Bagi Yang Pemula Jangan Langsung Ketahap Ini Jadi Bagi Yang Pemula Boleh Dipagri Silahkan Coba Kalau Menurut Saya Di mana Tahap Satu Dan Dua Ini Jadi Satu Itu Yang Seperti Saya Bilang Tadi Jadi Kita Bikin Pager Tapi Pager Pager Bukan Kita Usir Energi Bukan Tapi Biarlah Tuhan Seluruh Energi Menjadi Hikmah Biarlah Tuhan Seluruh Energi Menjadi Hikmah Dengan Kekuatan Ya Tuhan Seluruh Energi Yang Kurang Murni Jadi Hikmah Itu Adalah Gabungan Dari Tahap Satu Dan Tahap Dua Itu Saya Kira Bisa Anda Pakai Di Keseharian Terima Kasih Oke Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Aduh Namanya Siapa Galaxy S10 Ini Mungkin Bisa Langsung Pertanya Aja Ibu Atau Bapak Galaxy 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 S10 Halo Pak Bu Ya Halo Pak Oh Ya Bu Silahkan Bu Ibu Tadi Tanya Saya Malah Dari Mana Saya Dari Norway Norway Lagi Iya Ya Ya Mau Tanya Pak Ini Apakah Jika Energi Kita Semakin Halus Itu Otomatis Bisa Membuka Semua Cakra Cakra Di Tubuh Kita Oke Ada Lagi Pertanyaan Pertama Dan Yang Kedua Bisakah Energi Kasar Yang Dimaksud Dengan Bisa Melihat Spirit Atau Roh Halus Itu Menghilang Dengan Sendirinya Oke Ya Terima Kasih Pak Ini Ya Terima Kasih Ibu Ini Ada Lagi Dengan Advan G1 Pro Bisa Sekalian Ibu Atau Bapak Ini Atau Saya Bacain Bagaimana Cara Menginterpretasikan Akan Terjadi Hal Yang Negatif Terhadap Orang Terdekat Apakah Pola Pikir Kita Diarahkan Ke Hal-Hal Yang Positif Aja Atau Gimana Terus Satu Lagi Sekalian Desa Ristia Izin Bagaimana Cara Mengukur Dia Di Youtube Bagaimana Cara Mengukur Level Energi Sekarang Aku Balik Bunda Pertanyaan Ini Tiga-tiganya Langsung Jawab Ya Pak Berkaitan Dari Mala Norwej Apa Jika Energi Kita Semakin Halus Bisa Membuka Semua Cakra Bisakah Energi Kasar Yang Bisa Melihat Spirit Itu Menghilang Dengan Sendirinya Kemudian Apa Lagi Afgan Afgan Bagaimana Cara Menginterpretasikan Akan Terjadi Hal Yang Negatif Terhadap Orang Terdekat Dan Apa Pola Pikir Kita Harus Dibubah Positif Atau Gimana Terus Desa Ristia Nanya Juga Bagaimana Cara Mengukur Level Energi Ya Kalau Saya Jawab Menjadi Satu Dalam Proses Energi Memang Bisa Terukur Kalau Dulu Mungkin Waktu Awal-awal Saya Bingung Karena Persepsi Orang Dalam Menangkap Proses Energi Itu Berbeda-beda Opininya Pun Berbeda Ya Kalau Bertanya Di Sini Dia Menangkap Vibrasi Yang Itu Dia Akan Menjawab Ini Tapi Sekarang Dengan Proses Mungkin Bertumbuh Ini Saya Dapat Mengukur Level Energi Kebenaran Suatu Yang Dinyatakan Oleh Seseorang Apa Yang Teradiasi Itu Dengan Kita Sebut Metode Soul Matter Measurement Technique Of Radiation Dan Ini Sudah Kita Ajarkan Kebanyak Orang Sehingga Karena Kita Pahami Energi Itu Adalah Objektif Sekali Misalnya Ini Satu Cangkir Atau Ballpoint Ini Punya Energi Ketika Dipegang Oleh Seseorang Karena Ini Sangat Objektif Maka Energi Yang Terpancar Akan Terukur Pasti Sama Nilainya Dengan Banyak Orang Tidak Akan Berbeda Karena Radiasi Pancarannya Pasti Sama Nah Dari Proses Kita Bisa Mengukur Dengan Benar Ini Maka Kita Akan Mampu Lebih Bijaksana Dalam Proses Tadi Bagaimana Cara Menginterpretasikan Hal yang negatif Pada orang Terdekat Kita Bisa Mengukur Lagi Apakah Yang Kita Pahami Ini Akan Diterima Oleh Orang-orang Terdekat Kita Dengan Baik Atau Tidak Kadang Niatannya Baik Tapi Hasilnya Akan Menimbulkan Hal Yang Buruk Jadi Kita Bisa Mengukur Terlebih Dahulu Kapan Saat Yang Tepat Untuk Memberikan Pemahaman Perlukah Keseluruhan Secara Vulgar Dibicarakan Atau Bertahap Semua Terukur Nah Kesedangkan Energi Apakah Energi Dari Bu Mala Energi Semakin Halus Akan Bisa Membuka Cakra Cakra Kita Memang Seperti Itu Semakin Tingkat Energi Kita Semakin Halus Ya Ditandai Dengan Semakin Aktifnya Cakra Cakra Kita Semakin Berkembangnya Cakra Kita Tapi Untuk Itu Kita Tentunya Awal Kan Masih Kecil Kita Harus Mampu Membersihkan Pendaman Pendaman Hal Negatif Yang Kita Miliki Sehingga Ketika Energi Kita Yang Tadinya Kasar Semakin Halus Cakra Cakra Kita Semakin Aktif Tanpa Bantuan Orang Lain Tanpa Harus Dibuka Cakranya Sama Orang Lain Karena Itu Dengan Sendirinya Akan Terbuka Apakah Bisakah Energi Kasar Melihat Spirit Menghilang Dengan Sendirinya Menurut Saya Itu Tidak Akan Hilang Karena Ini Bagian Yang Kita Bawa Dalam Proses Kehidupan Kita Tapi Sesuai Dengan Pengalaman Dulu Saya Melihat Hal Seperti Itu Karena Energi Saya Masih Kasar Saya Masih Akan Berinteraksi Dengan Hal Tersebut Tapi Ketika Energi Saya Bertumbuh Menjadi Lebih Halus Maka Itu Tidak Lagi Mengganggu Kita Karena Hukum Energi Adalah Sejenis Menarik Sejenis Nah Bagi Mereka Yang Terbiasa Melihat Banyak Secara Makhluk Lain Misalkan Secara Vulgar Ya Kita Ajak Mereka Meningkatkan Kehalusan Energinya Menjadikan Tidak Berkesesuaian Lagi Sehingga Itu Tidak Mengganggu Dan Itu Memang Tidak Akan Hilang Seandainya Kita Nanti Kalau Sudah Belajar Atau Bertumbuh Kita Suatu Saat Ingin Mengiakan Oke Saya Mau Melihat Ya Itu Akan Terlihat Kembali Tergantung Kita Bagaimana Kita Memanagenya Oke Bro Andreas Silahkan Oke Sebenarnya Yang teknis-teknis Sudah banyak Diuraikan Bunda Dan Yaitu Lebih Sesuai Saya ingin Menambahkan Tambahan Intis harinya Adalah Tadi Seperti Yang Saya Ungkapkan Seperti Pohon Yang Lama-tama Mungkin Dipagiri Lama-lama Naik Dan Dia Menjadi Tempat Berteduh Bagi Semua Orang Sekarang Saya Ingin Sharing Metodenya Aja Jadi Apa Yang Sederhana Biar Kita Bisa Memperhalus Dan Lain Sebagainya Sebenarnya Yang Sederhana Teman-teman Lakukan Banyak Hal Itu Teman-teman Mulai Dengan Luruskan Niat Untuk Memberkahi Semua Makhluk Itu Contoh Misalnya Teman-teman Minum Minum Sekedar Minum Kemudian Ya Tuhan Biarlah Minum ini Dapat Memberkahi Semua Makhluk Dan Bantu Saya Untuk Semakin Memurnikan Niat Saya Tuhan Kemudian Minum Kemudian Misalnya Menyisihkan Nasi Kita Taruh Di Tanah Kita Memberi Makan Semut Kemudian Kita Bisa Semut-semut Biarlah Kamu Berbahagia Dan Memberkahi Semua Makhluk Itu Kuncinya Kalau mau Dikunci Dalam Satu Kata Semoga Semua Makhluk Berbahagia Termasuk Kita Sendiri Itu Bisa Kita Lakukan Menyuci Pakaian Memasak Semoga Semua Makhluk Berbahagia Itu Saya Kira Sangat Membantu Untuk Saya Pribadi Untuk Semakin Dibukakan Dengan Hal-hal Yang Sangat Indah Luar Biasa Dan Tidak Tergambarkan Sangat Sederhana Oke Lanjut Bro Wendy Ya Kalau Pertanyaan Yang Tadi Jelas Bunda Arsa Yang Paling Ahli Saya Sudah pernah Ketemu Bunda Arsa Saya Tahu Persis Sudah pernah Ngobrol-ngobrol Langsung Ketemu Di mana Saya Ngobrol Di Melbourne Sempat Ngobrol-ngobrol Bunda Arsa Ketemuan Berapa tahun Yang lalu Jangan Di sana Ternyata Iya Kebetulan Sama-sama Lagi Di sana Kalau Dari sudut Pandang saya Saya Lebih Suka Gini Kalau Misalkan Kita Merasakan Energi Misalkan Kok Kayaknya Ada Hantu Disini Saya Lebih Suka Gini Saya Bukan Lebih Memperhatikan Entitas Hantunya Tapi saya Lebih memperhatikan Muncul rasa apa Oh muncul rasa Takut Kenapa Aku takut Apa yang membuat Aku takut Justru Kepekaan ini Yang membuat kita Mengenali diri kita Nah ini Nah ini yang justru Yang nanti Membawa kita Makin Munyak Pandangan Jernih Ternyata Lewat Kepekaan ini Kita bisa Makin Mengenali Bahwa Oh kita Selama ini Pandangannya Tidak Jernih Kita Melekat Sama Kita Sama tubuh ini Insecure Kita takut Sama hantu Takut Kenapa takut Ya takut Nanti Bisa mati Atau gimana ya Rasa takut Yang tidak jelas Dengan memperhatikan itu Mengenali itu Kita jadi tahu Realitanya apa Rasa bahagia pun Dikenali Dianalisa Dikenali Bentuknya Hakikatnya Apa Nah justru Kepekaan itu Yang justru Nanti bisa Ada berkah Berbagai pencerahan Lebih ke situ sih Kalau saya sih Ini sebenarnya Ada satu pertanyaan Menarik nih Ini terkait Sama mimpi nih Bleh-bleh Ini Sudah bisa nih Adakah Kaitannya mimpi Dengan mungkin Kondisi Selalu berkaitan Dengan energi Terus bagaimana Apakah Mimpi itu Selalu berkaitan Dengan energi Terus bagaimana Cara membedakannya Apakah Hal itu Memang real Atau Cuman Biasa Gimana tuh caranya Maksudnya Apakah mimpi itu Adalah energi Maksudnya gitu Ya Apakah mimpi itu Ada Kaitannya selalu Dengan energi Kita terkoneksi Dengan bawah sadar kita Yang macem-macem Di dalam pikiran sadar Kita bisa Wow Bijaksana Tapi di mimpi Belum tentu Belum tentu Kalau gak terlatih Justru Spiritual practice Kalau saya ya Kita membawa Latihan kita Di alam terbangun Kedalam Sampai kompeten Juga di alam mimpi Sampai nanti Ada berkah Sampai Mau mati pun Kita tetap penuh Kesadaran Karena kalau gak dilatih Juga di dalam mimpi Itu biasanya ya Waktu mau meninggal pun Ya pasti Lost juga Karena Ini lain Beda Gitu loh Alamnya Itu Oke Kalau suara hati itu Sama gak Itu energi juga Karena kadang-kadang kan Kita Apa ya Kayak seolah Di Dikaji Ada misikin Ada jawabannya Gitu loh Iya Bisa Masuk energi juga Masuk Emang Ya semua ya energi lah Tinggal Ini yang masuk kategori mana Intuisi kah Ini atau Ini yang Pengaruh Orang kah Kan tergantung Kita bagaimana Praktisnya kita kan Apakah hal kita Atau empatika Betul Betul Apakah Baperan aja Gitu kan Oke Dua Andres Ketawa aja nih Tadi Ayo Gimana Sama ya Sama Semua energi Semua energi Mimpi energi Suara hati energi Saya tuh Gini loh Saya Ini yang Saya suka ya Suara hati deh Jadi gini loh Orang Jawa itu Itu suka banget Dengan namanya Kerentek hati Kerentek tuh Kalau kita Rasakan Kata-katanya kayak Kerentek 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 tuh kayak Iya Iya Kerentek hati Jadi Ada satu kerentek hati Dan itu Ada hubungannya Misalnya ada orang Jepang Namanya Marie Kondo Dia punya buku Namanya Magic of Tidying Up Itu dia tuh gini ya Contoh-contoh Semua benda-benda Dia tempelkan ke tengah dada Kemudian Apakah ada Spakjoy 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 itu kayak Ah Ah Kayak Contoh-contoh Ini Handphone ya Handphone Andreas Tempel disini Apakah Spakjoy Hmm Ya Hmm Kayak Kemudian Dompet Apa Kemudian Minyak Minyak Saya punya minyak Hmm Spakjoy Nah itu Sebenernya Kentek hati Nah itulah Suara hati Yang paling penting Kita coba kenali Kita makan Minum Mau makan Pecelele Atau gadu-gadu Hmm Kentek hatinya Yang mana Nah Kalau Yang kentek hati Itu aslinya Dari cakra jantung Sama solar plexus Sekitar sini nih Kentek hati Tapi kalau kita Belum peka Di situ-situ amat Kita bisa Pakai jarinya Seperti ini nih Apakah Saya mau makan Gadu-gadu Ya Ya Saya mau makan Peti Oh tidak Tidak Nah itu bisa kita Bisa kita Latih Dan itu Saya punya modul Di situ Namanya Modul kompas tubuh Kalau mau itu Sebenernya Mungkin Ya 500 ribu Buat teman-teman semua Spesial di sini Saya terdorong Kalau mau Donasi sukarela Nanti bisa saya bagi Itu adalah Modul untuk Mengenal Kerentek hati ya Dorongan hati Tapi basically Seperti saya bilang itu ya Jadi silahkan Anda latih Kerentek hati itu Itu sangat-sangat Silahkan Oke Bunda Ya Pak Yes Berkaitan sama yang tadi Bunda Bahwa Tidur itu Sesuatu yang berkaitan Sama energi Dan Cara Ngebeda ini Gimana ya Kalau itu Suatu pertanda Atau Cuman Mimpi biasa aja Iya Iya Sebenarnya disini Sudah ada Ya Sudah ada Pakar mimpinya nih Iya Saya tadi belum menyapa loh Kita udah pernah Kencan Halo Ketemu lagi Sudah Ada dua Ngomongan ya Sukses selalu ya Oke Saya juga banyak Belajar dengan proses Mimpi nih Semua adalah Proses energi Cuman yang mendalami Proses mimpi kan Sudah ada pakarnya Pak FN Diwang Kalau saya sih Melihat dari sisi Energi aja Ya Banyak orang yang datang Pada saya Kemudian Ih saya mimpinya Ini heboh Begini-begini Takut nanti Mimpinya akan menjadi Suatu yang Menjadi Kenyataan Apakah mimpi saya Adalah suatu Intuisi Yang Akan menjadi Suatu kenyataan Ya Jadi karena Banyak yang bertanya Saya kemudian Mulai Bereksperimen Dengan proses Energi dari Suatu mimpi Ketika Memang itu Ada bagian Intuisi Yang harus Diterima Dan Apa ya Ditangkap oleh Energi tubuh kita Sebagai suatu Yang Oh nanti ada Kejadian yang Seperti ini Biasanya itu Mimpi itu Mimpi itu Mempunyai Kekuatan Energi Jadi kalau kita Terukur Energinya Pada Kuat Tapi kalau Mimpi itu Hanya Istilahnya Bunga Tidur Walaupun Mempunyai Ya itu Mimpinya Adalah Suatu Intuisi Yang harus Dicermati Ya mungkin Dan memang Itu akan Terjadi Kalau cuma Bunga tidur Atau istilahnya Orang Hanya Sekedar Mimpi Aja Kita juga Oh ada Energinya Santai Aja Nah Gimana Itu Ya Menurut Pak Effendi Wang Jawab langsung nih Om Yes Langsung Langsung Ya Kalau saya sih Arahnya Tidak ke situ Jadi Saya kan Mengajarnya Lucid dream Jadi Lucid dreamnya pun Arahnya memang Lebih ke Berarti Kesadaran Mengenali Realita Jadi Memang Gak terlalu Ngulik Di intuisi Tapi Kalau ditanya Bisa gak ya Ya bisa Kalau di dalam Mimpi ini kan Istilahnya kita Berguru aja Belajar tuh bisa Saya sering juga Gitu ya Di dalam mimpi Lagi pengen Belajar apa Ketemu guru Siapa Belajar Dapat pelajaran ya Sampai yang bisa Dibawa Kedalam Kehidupan real Ya bisa juga Karena kan Semuanya terhubung Gitu Jadi kalau teman-teman Berlatih lucid dream Ya Ini ya Ini dunia jadi kayak Playgroundnya kita Kita mau ngapain Gitu ya Mau ngapain Mau berlatih Spiritual kah Mau mengasah Intuisi kah Mau Mau sampai Memprediksi kah Ya Disitu ada Potensi Yang tiada batas Yang bisa kita latih Dengan Sadar mimpi Gitu Jadi bisa Pertanyaan terakhir nih Energi itu Berkaitan Harus Dikaitkan Sama Keyakinan Kita Atau Enggak Karena kalau misalkan Kita gak yakin Dengan energi Mungkin Kita gak Akan jadi apa Mungkin ya Terus kemudian Apakah energi Juga Membatasi Sesuatu Kayak Misalkan Energi Orang selalu bilang Ada energi positif Energi negatif Sebenernya Energi itu Di posisi yang mana sih Apakah dia Memang Ada Negatif Positif Ataukah Dia Ada di tempat Yang Netral Tergantung Penggunanya Mungkin Dari Bro Amplias dulu Oke Jadi yang pertama Memang terkait Dengan Yakin Yakin itu Ya bener Ya tidak harus lah Semua di dunia ini Tidak ada yang harus Cuma Apakah terkait Terkait Nah Kembali lagi Yang paling utama Yakin itu menurut saya Adalah kerentek Kerentek hati Mantepnya Di Bali itu ada Istilah Taksu Taksu itu ketika Bahasa yang mungkin Bisa dipahami Ketika pikiran Perasaan Dan tindakan itu Selaras Dia muncul Kerentek hati Nah jadi menurut saya Coba eksplor Teman-teman semua Enggak Enggak akan rugilah Eksplor Apa yang saya rasakan Kerentek hatinya Bagaimana Rasanya bagaimana Dan ini Enggak apa-apa Bisa kita eksplor Terus ya Dan juga Kemudian teman-teman Yang Wah Misalnya sakit panas Masuk angin Coba mulai gunakan Kerentek hati Untuk pengobatan Apa ya yang rasanya Baik buat ini Visualisasi apa yang Saya visualisasi Warna apa yang Kira-kira baik Itu kerentek hati Sangat baik Jadi yakin Itu menurut saya Terkait dengan Kerentek hati Yang kedua Adalah tentang Apa tadi yang kedua Batas Membatasi sesuatu Sebenarnya Energi itu Secara Sebenar-benarnya Itu tuh Netral Dia cuma Pergeraan Dia Hakikatnya itu Adalah Sejatinya Kosong Seperti Semua fenomena Kalau kita zoom Dia kosong Tapi Secara penampakan Relatif Ya itu Ada Negatif Positif Ada kayak Kekasarannya Sama kehalusannya Emang ada Secara relatif Yang Kasar sama halus Ada Misalnya kita ke tempat Prostitusi Apa itu kan Ada semacam Kekasarannya Kasarannya Yang Ada Dibandingkan Misalnya Kita ke tempat-tempat Misalnya Alam Itu memang Ada satu Density Density Yang berbeda Tapi itu Relatif Dan sebenarnya Tidak perlu kita Jajuan Oh ini pasti Jelek Hakikatnya Jelek Ini hakikatnya Baik Itu tidak Hakikatnya Netral Tapi bagaimana Dia secara Relatif Muncul Itu ada Positif Negatif Gitu Oke Berkantung penggunanya Ya berarti Saya ingat pertanyaan Kedua dulu Jadi pertanyaan Kedua itu kan Apakah ada Positif Negatif Ya ada Ada makanya Di Banyak yang Meyakini kan Ya ada Jelas-jelas ada Secara Karena kita punya Intelektual yang Mampu menilai Oh positif Negatif Dari sensasi Sensasi halus Kasar Kita bilang Ini diberi nama Positif Diberi nama Negatif Ya ada Tapi kalau kita Mau melihat Hakikat Kesejatian Kembali lagi Ya sama Sebenarnya Semuanya Netral Dan kosong Itu Itu sama lah Jawabannya lah sama Andreas lah Terusnya Pertama tadi Apa ya pertanyaan Yang pertama Itu Energy berkaitan Sama keyakinan Atau enggak Berkaitan Keyakinan Maksudnya agama Atau apa maksudnya Enggak Bukan agama Keyakinan Kita yakin enggak Dengan Energi itu sendiri Oh Karena Belief Oh Energi itu ada Gitu Ya 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 Ada Ada kaitannya Ya Ya Karena Karena yakin Ya Ya ada Ya Bener juga Kalau yakin Enggak ada Ya Ya Sebenarnya Ada juga Maksudnya Secara relatif Wujud itu ada Tapi Ya Hakikatnya enggak ada juga Gimana ya Jelasinnya Tapi Kalau Simple Karena Karena Keyakinan Keyakinan bukan Ya Bisa Iya Bisa enggak Deh Gitu ya Masih abu-abu lah Intinya gini loh Jangan 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 Kalau saya prinsipnya dua sih Gini loh Apa yang kita Kenali Itu Satu punya alasan kuat Ya Makanya kita cari tahu nih Alasannya apa nih Kok kita bisa meyakini itu Oh dia bener-bener ada Karena apa Kedua Kita bisa kenali langsung Kalau Kalau enggak masuk dua ini Ya berarti enggak ada Ilusi Oke Karena Karena kan ada Yang pertama Tadi jumping kita ke yang pertama Bahwa Energi bisa menyembuhkan diri sendiri Kalau dia enggak yakin Berarti kan dia enggak bisa Nyembuhin diri sendiri kan Kalau dia enggak Dia enggak percaya Dia enggak yakin Itu bisa mempengaruhi orang lain Itu juga enggak mungkin Bisa kan Ya ya Karena ada intensi Ada intensi Betul Ya 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 Jadi harus yakin dulu Bahwa energi bisa mengubah sesuatu Dia harus believe Bahwa energi bisa mengubah Dan yakin pun Itu ya belum tentu sembuh juga kan Kan cuman potensi Ya oke Iya ya Siap Bunda Silahkan Oh Ada yang menanya Bu Susilo ya 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 nanti setelah Bunda ya Ya apakah Energi Perlu keyakinan Kan gitu ya Perlu diyakini dulu Baru bekerja Sebenarnya Enggak perlu diyakini Juga energi itu Terus udah bekerja Di alam ini Dan semua Tataran di Seluruh alam ini Bekerja dengan konsep energi Yang perlu kita yakini Adalah konsep Bekerjanya energi Atau hukum energi ini Ya jadi Semua itu sudah berjalan Sesuai dengan konsep Hukum energi ini Tidak Orang yakin Atau tidak yakin Pun akan terimbas Dengan proses energi ini Karena energi Tidak ada batas ruang Dan waktu Semua terjadi Berdasarkan hukum energi Di alam ini Sama juga Ada orang yang Dia yakin Dia sembuh Tapi tidak sembuh juga Karena berlakunya Hukum ini Yang menentukan Kualitas dia akan Sembuh atau tidak Mengalirnya proses Energi ini Bisa atau tidak Kan gitu Semua ada Tatanannya Dan Tentunya mereka Mereka yang selaras Dengan hukum alam ini Yang akan mencapai Kemudahan-kemudahan Tapi yang mereka Melawan arus Dari hukum energi ini Ya mereka akan Bermasalah Tidak ada Energi itu tidak ada Batas ruang dan waktu Jadi dengan konsep Energi tidak ada Batas ruang dan waktu Itu kalau kita Mau mempelajari konsep Energi ini Kita bisa tahu Apa yang terjadi Di past life Atau apa yang akan Terjadi di masa Yang akan datang Karena semua sudah Terbentuk dan Terekam di alam ini Bentukan energi ini Jadi sebenarnya Kita itu Hanya Menangkap Pesan-pesan Yang ada di alam ini Semua sudah ada Di alam ini Kita tinggal Kita tinggal Mampu menangkap Radiasi-radiasi Yang di alam ini Sehingga Kebenaran Atau apa yang ingin Kita Cari ya Apa yang ingin Kita dapatkan Akan Bisa kita Capai Seperti tadi Pak Fendi kan Bilang Pada saat tidur pun Sebenarnya Tubuh Kesadaran kita Tidak tidur Fisik kita Aja yang tidur Energi kita Tetap Bebas Tidak ada Batas ruang Dan waktu Kalau kita Niatkan malam Saya mau Belajar Tentu Pada waktu tidur pun Proses belajar Itu tetap Berjalan Jadi tidak ada Batas ruang Saat ini Dengan batasan Atau Waktu Dulu Sekarang Energi itu Melingkupi semuanya Ini ada pertanyaan Dari Bu Susilo tadi Mereka nanya Jadi Jadi Mereka nanya Bu Susilo Oke Bu Susilo Sebentar Silakan Bu Sebenarnya bukan Eh sorry Nama aku Lulu Bukan Susilo Ini Kebetulan Ke akun Suamiku Iya Silakan Jadi Di Di mana Di Di Tangerang Di rumah Di rumah Mau share Sedikit Soal Mimpi ya Mimpi itu Kalau Aku Rasakan Kalau dia Ada Sebuah Bentuk Intuisi Sebenarnya Aku udah tulis Tapi gak bisa Dikirim Gak apa-apa Kalau itu Ada sebuah Bentuk Intuisi Pas bangun Itu Kayak ada Feel Something gitu Loh Kayak ada Apa ya Kayak ada Konfirmasi Oh Ada sesuatu Itu Yang terjadi Yang terjadi di aku Terus Tapi kalau Kalau itu Hanya bunga tidur Itu Ya udah Lewat gitu aja Hilang gitu Atau bisa juga Kadang Gak ingat Tadi mimpi apa ya Gitu Gak ingat Gak ingat Gitu Mimpi Apa Kalau itu Hanya sekedar Bunga tidur Tapi kalau itu Intuisi Satu bentuk Intuisi Itu Ingat Bener Mimpi itu Apa Bagaimana Terus Kayak ada Satu Konfirmasi Gitu Feeling Apa ya Gak ngerti Pokoknya Ada feel Gimana Gitu Terus Yang Yang kedua Soal Yang tadi Nyerap Energy Gitu Ini pernah Aku alami Dulu Aku dulu Sampai Enggak Enggak Bisa keluar Enggak Bisa pergi ke Mall Karena tiap Kali pergi ke Mall Aku langsung Kaya orang Mabok Mau Mau Pingsan Nah Tapi Lama Kelamaan Itu Tuh Kayak Seperti yang Mas Andreas Bilang tadi Sekarang Udah Ini Jadi Kalau ada Orang Apa Namanya Ada Oh Kalau Gini Gitu Ya udah Senyum aja Gitu Atau Dia Bisa Hilang Sendiri Gitu Apa ya Aku Gak ngapa-ngapain Tapi Dia Kalau kata ini Termurnikan Sendiri Gitu Jadi Dia Kayak Ya Hilang Sendiri Gitu Aku Gak Merasakan Lagi Gitu Terus Yang Ketiga Ini Soal Mimpi Lagi Yang Mas Effendi Bilang Belajar Di Mimpi Itu Benar Sekali Dan Aku Lebih Sering Belajar Di Mimpi Daripada Di Ini Di Istilahnya Jadi Aku udah Dapat Pelajaran Dari Mimpi Dulu Nanti Tiba-Tiba Beberapa Tiba-Tiba Ada tulisan Yang Mengkonfirmasi Mimpi Itu Itu Yang Terjadi Di Aku Oke Itu Makasih Itu Ikhlas Kalau diukurin Sama Bu Andria Sama Bu Effendi Sama Bunda Asan Sengsi Diukurin 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 Kalau diukur Tadi Tentang Mimpinya Itu Bisa Diukur Semua Oh Gitu Oke Sama Mas Andria Sama Mas Effendi Aku udah Kenal Baik Tapi Kalau Sama Bunda Asani Aku Belum Kenal Ya Bun Apa Dari Limardi 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 Bahwa Apakah Kalau orang Sudah tua Itu Mimpinya Awal Dari Kenyataan Seperti Ada Orang tua Yang mimpi Di dunia Ini Semua Orang Akan Meninggal Karena Corona Dan Mayat Serta Rumahnya Dibakar Seperti Itu Atau Enggak Tapi Kenapa Harus Orang tua Ya Ini Gimana Mimpi Seperti Ini Gimana Mungkin Bro Andeas Dulu Yang Mimpinya Ya Yang Mbak Luluk Pesannya Adalah Dia Sakti Pesannya Kalau Dia Sakti Kalau Yang Pertanyaan Ini Tadi Maksudnya Orang tua Mimpi Kalau Corona Ini Mematikan Banyak Orang Gitu Ya Pesannya Apa Seperti Itu Bukan Ya Betul Ya Gini Kalau Mimpi Itu Unik Jadi Enggak Kontennya Seperti Apa Miningnya Itu Pasti Sama Maksud Gini Mimpinya Kita Kecelakaan Bukan Berarti Realnya Itu Kecelakaan Jadi Enggak Kayak Gitu Jadi Ini Sifatnya Simbolik Umumnya Saya Ngomong Umumnya Walaupun Memang Ada Beberapa Mimpi Mimpi Yang Sesuai Yang Dimimpi Apa Visualnya Apa Gambarnya Sama Itu Temen Jarang Tapi Kalau Dalam Dream Interpretasi Mimpi Itu Sebenarnya Dari Konten Itu Nanti Ada Makna Terselubung Yang bisa Kita Kenali Apa Maksudnya Jadi Enggak Persis Oh Misalnya Corona Banyak Yang Mati Itu Enggak Serta Merta Ceritanya Mimpi Itu Jadi Kenyataan Bahwa Di dunia Ini Bakal Banyak Yang Mati Walaupun Realitinya Banyak Bisa Itu Mungkin Karena Ketakutan Dia Tentang Corona Itu Satu Tapi Pasti Ada Miningnya Miningnya Buat Diri Dia Pasti Ada Misalkan Pertama Mungkin Rasa Takut Per Item Itu Ada Maknanya Itu Yang Bisa Dipelajarin Jadi Saya Nggak Jelasin Terlalu Detail Karena Nanti Panjang Jadi Konsultasi Intinya Nggak Persis Sama Kayak Konten Nggak Selalu Nggak Selalu Oke Kalau Menurut saya Yang pertama Mbak Luluh Ya sama Mantap Terus Berjalan Sukses Yang Kedua Yang satu Tadi Tentang Mimpi Kalau Saya Pribadi Memang Melihat Mimpi Sifatnya Simbolik Dari Sesuatu Yang Halus Kalau Misalnya Corona Banyak Yang Meninggal Itu Tentang Berarti Adalah Ada Satu Perubahan Ada Satu Kematian Di Dalam Batin Ada Suatu Kematian Ego Contohnya Akan Banyak Satu Perubahan Perubahan Yang Besar Di Dalam Batin Jadi Selalu Coba Arahkan Mimpi Itu Kepada Satu Pesan Batin Apa Yang Bisa Kita Manfaatkan Untuk Pertumbuhan Spiritual Kita Kira-kira Menurut saya Kayak Kartu Tarot Itu Kartu Tarot Ada Muncul Dead Dead Itu Sebenarnya Bisa Kematian Batin Kematian Ego Dan Lain Sebagainya Itu Kalau dari saya Mantap Dari Kasus Mbak Luluk Tadi Kan Mengatakan Bahwa Mimpi Yang Intuisinya Mimpi Yang Dia Alami Tepat Ada Berasa Gitu Kalau Memang Akan Terjadi Kejadian Yaitu Yang Saya Katakan Apabila Suatu Mimpi Punya Power Energy Di sana Terlibat Secara Energy Maka Dia Pada Waktu Terbangun Akan Berasa Karena Energy Itu Masih Berada Dalam Tubuh Energy Orang Yang Bermimpi Tadi Dan Itu Memberikan Intuisi Atau Pesan Yang Harus Dia Pahami Sebenarnya Tapi Kalau Dia Tidak Mimpi Itu Hanya Sekedar Numpang Lewat Aja Apakah Tidak Ada Bentukan Energy Yang Akan Berada Di Tubuh Energi Seseorang Yang Sedang Bermimpi Lewat Aja Jadi Bukan Sesuatu Yang Merupakan Proses Intuisi Jadi Itu Bisa Terukur Mana Yang Mimpi Itu Akan Menjadi Kenyataan Atau Sekedar Bunga Tidur Saja Terima kasih Banyak Jadi Sebenarnya Energi Itu Tidak Pernah Terbatas Ruang Dan Waktu Energi Adalah Berdekat Dari Kehidupan Ini Karena Energi Sumber Kehidupan Dan Segalanya Yang Semakin Dia Lembut Semakin Dia Halus Semakin Energi Itu Bisa Teman-teman Terima kasih Banyak Karena Pembahasan Ini Luar Biasa Yang Harus Ingat Dalam Pengetahuan Kita Itu Selalu Betingkat Kebenaran Juga Betingkat Dan Pemahaman Betingkat Jadi Kita Harus Terus Belajar Untuk Meningkatkan Pengetahuan Kita Dan Pemahaman Kita Terima kasih Banyak Sampai Jumpa Di Fittalk Selanjutnya Terima kasih Banyak Bunda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.